Hari ini kita, malam ini kita melanjutkan materi dari belajaran yang hari Selasa lalu. Sebelumnya aku mau share screen ini dulu ya, share screen tentang materinya. Sudah masuk? Sudah, Kak. Oke. Ini ada yang raise hand di Nirosada. Kenapa ya? Ada yang mau pertanyaan atau gimana? Kepencet ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut aja ya. Jadi terakhir kita ada PR ya, dan aku juga terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengerjakan PR. Luar biasa. Aku juga sudah lihat satu-satu. Nggak satu-satu banget sih, tapi pokoknya lihat sekilas-sekilas. Dan Alhamdulillah, teman-teman semua bisa mengerjakan dengan baik, dengan benar, dan sesuai arahan. Juga teman-teman juga bisa menjawab sesuai dengan perintah. Oke, karena ini minggu lalu belum kita baca, jadi kita baca dulu deh. Aku baca dulu ya, nanti teman-teman satu persatu mencoba. Lina si Fargo liu suai sheng, ta suai shi hanyu. A-ming si Thaiko liu suai sheng, ta ye suai shi hanyu. Taman yi ji shang ke, yi ji shuo, yi ji shuo hanyu. Nah, oke. Jadi, ini teks menceritakan tentang lina yang merupakan liu suai sheng dari Fakuo. Artinya, murid asing dari Fakuo. Fakuo dari mana? Fakuo dari Perancis. Ta suai shi hanyu. Ta di sini merujuk pada lina. Di mana lina ini adalah seorang perempuan. Jadi, ta-nya ini menggunakan ta yang seperti ini. Ingat, ada dua ta. Yang pertama ta yang ini, yang kedua ta yang ini. Nadanya sama-sama noda satu. Ta, ta. Nah, tapi ada karakter di depannya yang membedakannya. Ta suai shi hanyu. Dia belajar hanyu. Hanyu apa? Hanyu adalah Mandarin atau Chinese language. Nah, aming se tai kuo liu suai sheng. Aming adalah liu suai sheng dari tai kuo. Artinya, aming adalah murid asing dari Thailand. Ta, ye, suai shi hanyu. Dia juga belajar bahasa Mandarin. Ta itu adalah dia. Ye itu juga suai shi. Suai shi adalah belajar hanyu. Adalah bahasa Cina. Ta, ye, suai shi hanyu. Dia juga belajar bahasa Cina. Artinya, lina dan aming, kemungkinan besar, adalah murid yang belajar di Cina. Untuk belajar bahasa Cina. Jadi, dia datang dari negara asal mereka buat belajar ke Cina, ke negeri Tiongkok. Ta men ichi shang ke. Ichi shang ke apa? Ichi shang ke adalah ichi shang ke. Ichi itu bersama-sama. Shang ke berarti dia datang ke kelas bersama-sama. Atau shang ke itu juga bisa have class. Berarti dia sama-sama memulai kelas. Ichi shu hanyu bersama-sama berbicara bahasa Cina. Atau istilahnya mereka saling berbicara bahasa Cina satu sama lain. Nah, sudah dibaca, sudah di-review juga. Jadi, teman-teman siapa nih yang mau baca? Yang mau mencoba? Silahkan. Atau aku tunjuk aja ya. Shakila. Kayaknya Shakila ini aktif nih. Itunya. Silahkan, Shakila, baca yang ini ya, tekstnya. Oke. Oke. Sampai mana, Kak? Sampai habis. Oke. Sampai hanyu. Oke. Shakila, sebentar ya. Kita sama-sama ulang perkatanya. Nah, yang pertama, Lina. 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 Lina ini kan nama orang ya. Kita perhatikan juga nadanya. Nada dua dan nada empat. Lina. Nah, oke. Se, fa, gu, liu, shui, sheng. Liu, shui, sheng. Oke? Oke, Shakila? Oke. Nah, jadi aku ulangin satu kalimat dulu ya. Lina. Se, fa, gu, liu, shui, sheng. Coba. Lina. Si, fa, gu, liu, sheng. Oke. Ta, suai, shi, han, yu. Ta, suai, shi, han, yu. Oke. Ah, miin. Ah, miin. Si, tai, gu, liu, sheng. Ah, miin. Si, tai, gu, liu, sheng. Oke. Ta, ye, shui, shi, han, yu. Ta, ye, shui, shi, han, yu. Oke. Tamen, yi, chi, shang, ke. Tamen, yi, chi, shang, ke. Yi, chi, shuo, han, yu. Yi, chi, shuo, han, yu. Ah, oke. Coba deh sekali lagi Kak Shakira dari awal sampai akhir. Lina si, fa, gu, liu, shui, sheng. Ta, suai, shi, han, yu. Ah, miin si, tai, gu, liu, shi, sheng. Li, shui, sheng. Ta, ye, suai, shi, han, yu. Ta, ye. Ta, ye, suai, shi, han, yu. Ta, men, yi, chi, shang, ke. Yi, chi, shuo, han, yu. Ah, oke. Han, hao. Terima kasih. Sheshe, Shakira. Yang, sheshe. Ada lagi yang mau baca? Mau coba. Oke. Maaf. Siapa ya ini ya? Gak muncul di layarku. Regina. Oh, Kak Regina. Oke, silahkan Kak Regina. Lina, shi, fa, gu, liu, shi, sheng. Ta, suai, shi, han, yu. Ah, miin, shi, tai, gu, liu, shi, sheng. Ta, ye, suai, shi, han, yu. Ta, men, yi, chi, shang, ke. Yi, chi, shuo, han, yu. Oke. Dari karya yang gini tadi aku benerin sedikit ya, Kak ya. Tapi secara keseluruhan sudah bagus. Tadi itu ada yang sedikit kebelibet aja. Yang pertama, shue, si. Shue, si. Tadi ada. Ya, shue, si. Oh, shue, si. 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 Nah, ya. Tadi jadi shue, si kalau nggak salah ya. Terus yang terakhir, yang ada. Chang, ke. Chang, ke. Nah, ke. Ke-nya ada empat juga. Chang, ke. Chang, ke. Nah, oke. Betul, Kak Regina. Makasih banyak, Kak Regina. Selanjutnya, karena sudah tadi ada dua yang baca, ada Wenti-nya. Ada Wenti. Wenti ini adalah pertanyaan. Yang ini, Hansi-wen. Yang di kiri ini Hansi-wen. Yang ini ada Ti. Jadi, Wenti. Kayak misalkan aku nanya ke kalian, ke teman-teman semua. Ini, Nimen, Yo Wenti, mah. Nimen itu adalah kalian. Yo itu ada. Wenti, pertanyaan. Berarti, Nimen, Yo Wenti, mah. Kalian ada pertanyaan. Nah, oke. Untuk Wentinya, pasti juga teman-teman semua sudah jawab. Nah, jadi dua-dua deh. Siapa nih yang mau jawab nih? Dan nomor satu, nomor dua dulu. Aduh, baru-baru tuh. Siapa? Saya, Kak. Maaf, nggak muncul di sini. Saya, Kak. Kak Desi, ya? Iya. Oke, silakan. Desi, nomor satu sama nomor dua. Jawab, sebutkan pertanyaannya dulu sama habis itu ke jawabannya ya. Oke, coba nomor satu. Lina, si, na, na, woren. Oke. Lina, si, fa, woren. Oke. Nomor dua. Lina, si, si, sen, ma. Oke. Ca, si, si, han, ni. Oke. Sebentar ya, Kak Desi. Untuk jawabannya sudah benar. Tapi aku mau nanya dulu nih, maksud dari pertanyaannya. Nah, jangan-jangan asal jawab aja nih, tapi nggak tahu maksud jawabannya. Oke. Nomor satu ini kira-kira artinya apa ya? Desi. Yang pertama, nanyanya Lina itu berasal dari negara mana? Atau orang apa gitu. Oke. Namanya dia orang Perancis. Lina ada. Oke. Ya. Lina, si, fa, woren. Oke. Nomor dua. Yang kedua. Lina, belajar bahasa apa? Nah, oke. Jawabannya? Jawabannya dia belajar bahasa Mandarin. Oke. Kan, maaf, disini nggak ada bahasa. Tapi, Lina, si, si, sen, ma. Si, si, itu kayak belajar aja. Belajar apa gitu. Tapi sudah benar kok maksudnya. Yang dimaksud sudah benar. Oke. Makasih banyak, Kak Desi. Iya, sama-sama. Oke. Tadi nomor satu sama dua sudah dijawab sama Kak Desi. Selanjutnya kita lanjut ke nomor tiga sama nomor empat. Siapa nih? Yang mau menjawab? Oke, Feby ya. Silahkan, nomor tiga dan nomor empat. Sebutkan pertanyaannya dulu, baru jawab kalimatnya. Nomor tiga. Maksud dari pertanyaannya nih, apa nih? Nomor tiga sama nomor empat. Oke. Nomor tiga itu, Amin, itu orang mana gitu. Oke. Where did Amin come from? Oke, itu bahasa gitu ya. And then, the answer is, he is Thai. Thai people. And nomor empat? Terus. Amin, su, si, sen, ma. Suara ku jelas nggak sih? Jelas, jelas, Kak. Nomor empat. Nomor empat? Mungkin ada kesalahan jaringan ya, karena di aku nggak masuk suara ke Feby. Halo, yang lain bisa denger suara aku, Kak? Bisa, Kak. Oh, bisa ya. Oke, mungkin jaringan dari Kak Feby lagi ada berbicara. Soalnya, hilang langsung tadi. Coba, Kak. Sudah jelas nih, nomor empat. Nomor empat. Amin, su, si, sen, ma. Itu artinya, like, what did Amin study, gitu. Dia belajar apa? And then, the answer is, he is studying Mandarin. Chinese language. Same like, Lina. Oke? Oke. Makasih banyak. Tau, Feby. Si, si, la, o, si. Tadi sudah dijawab pertanyaan satu sampai empat. Jawabannya ini, dua-dua ini artinya itu kurang lebih sama. Jadi, yang nomor satu, Lina, si, na, ku, ren. Artinya, Lina berasal dari mana? Atau, Lina orang mana? Itu bahasa singkatnya. Nah, Lina, si, fa, ku, ren. Lina, si, si, ma. Lina, si, si, ha, nyu. Lina, belajar bahasa Mandarin. Amin, si, na, ku, ren. Amin berasal dari negara mana? Atau, Amin orang mana? Bahasa singkatnya. Amin, si, ta, ta, ku, ren. Tai, ku, artinya Thailand. Berarti, Amin adalah orang Thailand. Atau, Amin berasal dari Thailand. Amin, si, 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 ma. Amin, belajar apa? Sama kayak pertanyaan nomor dua. Lina, si, 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 ma. Nah, di sini ada kata, Ta, ye, si, si, ha, nyu. Berarti, ta ini menunjuk pada Amin. Amin, ye, si, si, ha, nyu. Berarti dia juga belajar bahasa Cina. Atau bahasa Mandarin. Nah, aku sedikit mau ngerubah kalimat nih. Yang pertemuan-teman perhatikan ya. Lina, si, fa, ku, liu, si, seng. Ta, si, si, ha, nyu. Amin, si, ta, ku, liu, si, si, seng. Ta, ye, si, si, ha, nyu. Oh nggak jadi deh, ternyata kira-kira ini gini, misalkan ada kalimat, sebentar ya, aku buka word. Sebentar. Nah, misalkan ya. Nah, ini aku perlu nulis itunya nggak, nulis pininnya nggak, ikut tulis dulu ya, bentar ya. Lina Shueshi Hanyu. Nah, misalkan ada Lina Shueshi Hanyu, nah lalu kalimat selanjutnya. Amin Yese. Nah, misalkan ada kalimat gini, Lina Shueshi Hanyu, ini koma, Amin Yese. Nah, atau gini, Lina Shueshi Hanyu, Amin Yese. Berarti Amin juga, Amin juga sama yang dilakukan oleh Lina, berarti sama-sama belajar bahasa Cina. Atau Hanyu, oke. Oke, itu tadi sedikit tentang penggunaan kalimat Yese. Lalu di sini ada Kewen Er. Kewen Er. Ada yang pertama, ada Ma. Tanpa nada, Ma. Ma, biasa aja, Ma. Nah, gitu. Yang kedua ada Pu. 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 Artinya tidak. Ini kalimat negatif ya. Penggunaan Ma, penggunaan Pu. Sedikit mengenai penggunaan Pu. Pu. Ini artinya tidak. Ini nada empat ya maksudnya. Nah. Tidak. Misalkan, Pu. Shueshi. Berarti tidak belajar. Itu, Pu. Kowsing. Nah, Shueshi ini kan kata kerja. Shueshi ini adalah verb atau kata kerja. Nah, Kowsing. 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 Kowsing ini adalah kata sifat. Sedangkan yang ini. Pu Shueshi. Shueshi di sini. Aku tandain dengan biru mungkin ya. Nah. Yang ini. Yaudah, tidak apa-apa. Biru juga. Nah, Shueshi sama Kowsing. Ini. Shueshi yang ini adalah verb. Belajar. Belajar kan adalah kata kerja. Yang ini Kowsing. Kowsing adalah adjektif. Punya bahagia. Nah. Artinya apa? Pu ini bisa digunakan untuk kata kerja dan juga kata sifat. Nah, berarti. Ya, sama kayak penggunaan tidak pada umumnya. Bisa tidak belajar. Tidak makan. Atau tidak baik. Tidak semangat. Nah, berarti. Pu juga bisa digunakan untuk verb dan juga untuk adjektif. Oke. Itu penggunaan ma untuk pu. Dan untuk penggunaan ma. Itu berarti yang sudah seperti minggu lalu dijelaskan. Ma itu penggunaannya untuk imperatif atau pertanyaan. Berarti kayak contoh sederhananya. Ni hau ma. Nah. Bentar. Nah. Ni hau ma. Ni hau ma apa? Ni hau ma. Kita berdah perkatanya. Ni adalah kamu. How. Baik. Ma. Itu adalah imperatif. Kata digunakan untuk pertanyaan. Ni hau ma. Untuk singkatnya adalah apa kabar? Kamu baik tidak? Nah, kayak kita nanya kabar ke orang lain. Apa kabar? Atau how are you? Nah. Ni hau ma. Atau. Kita gunakan. Suesi. Ma. Nah. Ni suesi ma. Ini ni. Ini suesi. Ini ma. Artinya apa? Apakah kamu belajar? Nah. Ini kayak misalkan. Saya. Aku memberikan PR. Lalu kepada teman-teman. Terus teman-teman gak bisa jawab. Aku nanya. Ni suesi ma. Kamu belajar gak? Nah gitu. Oke. Itu untuk penggunaan ma. Itu untuk penggunaan kalimat tanya biasanya. Nah. Jadi kalau misalkan. Kalian ketemu ma. Berarti gak usah bingung. Karena itu adalah kalimat imperatif. Atau pertanyaan. Oke. Selanjutnya ada. Chong Kuo. Chong Kuo adalah China. Ini nama negara ya. Chong itu negara tengah. Jadi China itu di tengah-tengah posisinya. Terus Kuo itu negara. Berarti Chong Kuo adalah China. Terus. Chu Yun. Chu Yun. Chu Yun adalah nama orang. Gak usah diartikan. Ini nama orang. Chu Yun. Artinya name of Chinese college student. Atau nama salah satu orang. Oke. Pada teman-teman. Yang mau membaca nih. Empat. Ada. Ada Pu. Ada. Chong Kuo. Terakhir ada. Chu Yun. Silahkan. Siapa yang mau membaca. Coba saya ya. Oke. Silahkan Ibu Sri. Ya. Oke. Silahkan Ibu. Ma. Oke. Pu. Chungko. Su Yun. Nah oke. Sebentar ya Bu. Untuk yang ma nya udah mantap. Untuk yang pu sudah benar. Nah terakhir. Dua yang terakhir. Itu yang Chong. Chong nya sudah benar. Tapi yang Ku nya itu agak naik. Chong Kuo. Chong Kuo. Nah. Coba. Chong Kuo. Nah oke. Chong Kuo. Nah oke. Nah yang terakhir. Chu Yun. Sama kayak Kuo. Ya ini naik juga. Yun. Chu Yun. Nah. Chu Yun. Chong Kuo. Chu Yun. Nah oke. Siap. Betul. Makasih banyak Ibu Sri. Sama-sama. Oh masih ada tanya. Yang terakhir. Yang dua terakhir. Ying Yu. Ying Yu. Ying Yu. Nah jadi ini ada Y ketemu ing. Nah. Biasanya. Di Mandarin. Kalau Y ketemu ing. Itu langsung beca ing. Ying Yu. Ying Yu. Karena kita beca ying Yu itu susah. Jadi kita langsung beca. Ying Yu. Yang terakhir ada Fa Yu. Nah ini ingat juga. Ada dua. Apa? Ada dua. Nanda tiga. Yang beriringan. Yang bersebelahan. Kalau nada tiga. Kalau ada dua nada tiga bersebelahan. Maka nada tiga yang pertama. Kita ubah ke nada dua. Berarti bacanya. Fa Yu. Fa Yu. Fa Yu. Yang kedua Fa nya itu agak naik. Fa. 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 Lalu yang terakhir. Yu. Yu. Nah oke. Ying Yu artinya bahasa Inggris. Fa Yu artinya French. Language atau bahasa Perancis. Oke. Siapa yang mau baca dua terakhir? Boleh coba. Oke silahkan. Kak Jode ya? Ya. Oke. Silahkan. Ying Yu. Oke. Fa Yu. Maaf Kak Jode untuk yang Fa Yu nya. Yang Fa nya. Fa. Fa Yu. Fa Yu. Nah oke. Fa Yu. Fa Yu. Nah oke. Tambah ya Kak Jode ya karena cuma dua kata. Bukira tadi sudah habis. Coba dari yang Ma sampai Cu Yun. Ya. Ma. Oke. Pu. Oke. Congkuo. 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 Wo. Congkuo. 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 Nah oke. Congkuo. Congkuo. Nah oke. Terakhir. Ju Yun. Nah oke. Benar. Sip. Makasih banyak Kak Jode. Sama-sama. Oke. Nah tadi. Halo. Mau Kak. Mau bertanya. Tadi kalau ada nada tiga yang bersebelahan. Nada pertamanya jadi nada dua. Terus nada kedua jadi nada tiga. Apakah betul? Tetap nada tiga. Terima kasih memastikan saya tadi agak putus-putus. Oh oke. Ini atas nama siapa ya? Pauline ya? Iya kak. Suaranya mirip. Aduh kakaknya. Kalian kan. Iya. Oke. Makasih banyak Pauline. Jadi sudah jelas ya. Tadi yang untuk Payu. Untuk yang kalau ada dua nada tiga. Yang nada tiga pertama itu dirubah ke nada dua. Oke. Baik kak. Pak Ayu. Nah oke. Tapi untuk penulisannya misalkan nanti ada PR. Nggak usah dirubah ke nada dua. Tetap ditulis ke nada tiga. Baik kak. Oke. Makasih banyak Pauline. Oke. Selanjutnya kita ada teks lagi ternyata. Dan cukup panjang. Tapi kata-katanya yang katakan yang sudah dipelajari. Jadi pasti kalian bisa. Oke. Ini ada Cuyun sama Lina. Aku bacakan dulu ya. Nihau. Eh mah AF. Jira sa. Nihau. Wasi chong quorun. Wajau chun yun. Ni jau shemme minze. Wajau lina. Nihshin la quorun. Wajau f pap guorun. Ni sheishishen ma. Wajau shihanwu. Nihne. Itu dia tadi teksnya antara Chuyun dan Lina Aku ulangi sekali lagi ya Bisa teman-teman sambil mencontohkan juga Sambil memperhatikan Lalu yang Lina menjawab Lalu Chuyun bertanya lagi Lina menjawab Chuyun bertanya Lalu Lina Nina ini artinya dia bertanya balik kepada Chuyun atau NU Nah gitu kalau bahasa Inggrisnya Chuyun Lalu Lina bertanya lagi Lalu Chuyun terakhir menjawab Tadi sudah dua kali diulang Kira-kira teman-teman ada gak yang mau bersedia untuk menjadi Chuyun? Saya, Kak Oke, siapa nih? Saya, Kak Saya, Kak Saya Oh, ada Kaulia ya? Iya Oke, Kaulia sama Kak Febi Iya Oke Yang mau jadi Chuyun yang siapa nih? Terserah Saya Kak Aulia ya Kak Aulia jadi Chuyun Lalu Kak Febi menjadi Lina Oke Silahkan ke Aulia mulai Halo, saya中国 orang Situya Mi Telah mengini Su state entes Lina Kira le Attorney Maksim Terima kasih SAW ABD Kira-kira Kai-kira Melakukan Eh, ini? Nah, oke Masih Kak Aulia sama Kak Feby dulu ya Nah, untuk Kak Aulia yang pertama Ingat, yang pertama adalah Nihau Nihau, oke Yang Kak Aulia dulu, coba Dari Nihau, coba Nihau Nihau Nihau, woshe chong kwa rin Woshe chong kwa rin Woshe chong kwa rin Nihau senmo mingzi Nihau senmo mingzi Nihau Nihau senmo mingzi Oke, silahkan Kak Feby Nihau Oh, eh bawahnya ya Woshe chong lina Oke, sudah benar Lanjut Kak Aulia Nihau nga kwa rin Nah, oke Lanjut Kak Feby Woshe chong kwa rin Nah, oke Lanjut Kak Aulia Nihau si senmo Nihau si senmo Mena itu gak pakai nada Senmo Nihau si senmo Nah, oke Lanjut Woshe chong kwa rin Nihau Oke, lanjut Woshe chong kwa rin Oke Ni sueshi fayu ma Oke Wobu sueshi fayu 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 Nah, oke Sekarang dituker nih Kak Feby yang jadi choyun Kak Aulia yang jadi lina Jadi adil nih dua-duanya Oke, silahkan Kak Feby dulu Nihau Woshe chong kwa rin Chong kwa rin Chong kwa rin Woshe chong kwa rin Woshe chong kwa rin Woshe chow juju Oke untuk Aulia sedikit ya tadi FAYU nya agak masuk ke nada tiga yang pertama padahal yang itu masuk ke nada dua FAYU Sekali lagi Makasih banyak Kak Feby dan Kak Aulia Tadi sudah membacakan dua orang dua tokoh jadi Cuyun dan jadi Lina Selanjutnya ada Cuyun Suna Quoren Cuyun Suesi Shan Mah Cuyun Suesi FAYU Mah Oke kepada teman-teman siapa yang mau menjawab tiga pertanyaan ini Halo Oh kira suara aku yang ngelos Siapa nih teman-teman yang mau menjawab tiga pertanyaan ini Dari pertanyaan nomor satu sampai nomor tiga Atau aku tunjuk ya Wosia Siang Guoren Aulia mau menjawab lagi kah? Wosia Siang Guoren Untuk yang Cuyun ya Nah oke Untuk yang Cuyun Cuyun ini Kalau ada pertanyaan gini Gak usah pakai wo Tapi pakai ta Atau pakai Cuyunnya itu sendiri Berarti Jawabannya Bisa Cuyun Suesong Quoren Atau Ta Suesong Quoren Nah oke Kak Aulia gimana? Sudah bisa dipahami? Iya Nah oke Coba yang nomor satu Kak Dari pertanyaannya dibacakan Cuyun Suesong Quoren Oke Oke lanjut nomor dua Halo Kak Aulia Bentar Cuyun Suesong Quoren Cuyun Suesong Quoren Nah disini ada Ini yang Hanyu yang Lina Nah oke Ta Suesi Ying Yu Artinya apa? Ta Suesi Ying Yu Francis Ying Yu Inggris Ya ya Inggris Benar Satu lagi Yang terakhir Cuyun Suesi Fayu Ma Cuyun Suesi Fayu Ma Wapu Suesi Eh Tapu Suesi Fayu Nah oke Sudah benar Tapu Suesi Fayu Berarti Dia Belajar atau tidak belajar Bahasa Perancis Tidak Nah oke Sudah benar Makasih banyak Kak Aulia Oke Ini textnya yang ke Keberapa nih Kedua ya Ada Cuyun dan ada Lina Dan tadi sudah dijawab juga Selanjutnya Kita lanjut ke Kayaknya ada text lagi deh Nah ada Quen San Ada Shay 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 ini siapa? Dan ada Teng Shui Teng Shui Teng Shui ini Classmate Atau teman sekelas Atau ya rekan sekelas kalian lah Nah Sedikit menjelaskan tentang Shay Jadi di Mandarin itu juga ada yang namanya 5W plus 1H 5W plus 1H 5W plus 1H apa aja sih? Ada what kan? What When Where Why 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 Who Udah 5 belum nih? 1 2 3 4 5 Udah 5 ya Satu lagi ada How Oke Nah aku gedein Ada 5W plus 1H Ada What When Where Why Who Sama Why Nah What Apa? Teman-teman ada yang tau? What What apa? What apa? Iya what artinya apa? Maksudnya Dalam bahasa Mandarin What is Senma Senma Oke Senma Tadi sering kita bilang ya Senma Ta Shui si Senma What did he learn? Senma Oke Senma Kita cari itunya coba Nadanya Supaya teman-teman sambil belajar juga Senma Senma Sennya nanda 2 Me-nya gak pake nada ya Berarti Sen nanda 2 Me Nah gini Senma Wen Ada yang tau? Kapan? Bahasa Mandarinnya Shou Oke Senma Shou Senma-nya sama Kayak hansi yang pertama Senma Nah tambah Tapi ada Senma Shou Nah Shou Ini adalah Waktu Atau ketika Nah jadi Kalau kita Pisah antar bahasanya Ada dua Ada Senma Dan ada Shou Jadi Kalau kita artikan satu-satu Masuk akal juga nih Senma kan apa Shou Kan itu Waktu Berarti waktu apa Waktu apa Ini kan berarti berhubungan dengan kapan ya Nah berarti Wen Dalam bahasa Mandarin adalah Senma Shou Atau Berarti Senma Senma-nya Nanda 2 Me Shou 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 itu Kalau gak salah Nanda 2 ya Shou-nya Coba kita lihat lagi Nah ya Shou-nya Nanda 2 Hou-nya Nggak pakai nada Shou-nya 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 Kalau contoh Kalimatnya gimana? Yang sederhana aja Shou-nya Shou-nya Nih Ayo coba Kita pakai yang Subject yang di depan ya Nih Shou-nya 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 Nah oke Nih Shou-nya 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 Kita tambah lagi Karena kita sudah belajar Sayu misalkan Sayu Nah oke Nah Nih Shou-nya 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 When do you When do you study French? Kapan kamu belajar bahasa Perancis? Nah ini bentuk penggunaan Shou-nya Shou-nya Artinya Kapan Kita kasih warna deh Nah Kalau Shou-nya Tadi kan Nih Shou-nya Shou-nya Nah oke Ini Shou-nya 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 Disini Adalah Apa Lalu Where Where Ada yang tahu Where Dimana Chai Nali Oke Ada yang bilang Chai Nali Chai Nali juga benar Ada Tapi Nah oke Juga benar Chai Nali Chai Nali Atau Tadi ada yang juga bilang Chai Nali Nah Eh maaf Chai Nali Nah Kita pakai Nah yang ini ya Karena tanya aja Karena masih pertanyaan Nah bedanya apa? Sama Dua-duanya artinya Sama-sama Zainar Zainar itu artinya Dimana? Oke aku tulis ininya dulu Chai Chai Nar Untuk yang ini Na'er ya Kalau kalian mau tulis Di ketik Itu tulisannya Na'er Ini dibaca Nar Jadi Chai Nar Satu lagi Chai Nali Nah Tapi bedanya apa? Ini bedanya penggunaan Di daerahnya Misalkan Chai Nar Itu penggunaan Untuk Congkuk Apa ya Hanyu Yang Piyochun Piyochun ini dalam artian Yang resmi Atau yang biasa digunakan Di daerah Beijing Beijing ini kan Daerah ibu katanya Cina Nah jadi Chai Nar Ini biasa digunakan Untuk Bahasa Bakunya Di bahasa Cina Lalu Chai Nari Chai Nari ini Biasa juga digunakan Tapi untuk Di daerah-daerah Timur Ini kalau aku Nggak salah ya Kalau aku Salah Mohon dikoreksi Untuk Chai Nari ini Biasa digunakan Di daerah Nanjing Daerah Yangchow Atau Ya pokoknya Ini Artinya dua-duanya sama Tapi hanya penggunaan Di daerah-daerahnya aja Artinya sama-sama Artinya di mana Nah contoh Kalimatnya Nah oke Benar Ini Chai Nari Shweshi Ini Chai Nari Shweshi Atau Ini Chai Nari Shweshi Dua-duanya sama Chai Nari sama Shweshi Lalu Why Ada yang tahu Kenapa Weishenma 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 We-nya ini Nada Yang ini Weishenma Nada empat We Nada empat Weishenma Senen ada dua Weishenma Artinya Kenapa Ada yang Mau mencontohkan Kalimatnya Contoh kalimatnya Ni Weishenma Shweshi Hanyu Nah bisa 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 Ni Weishenma Shweshi Hanyu Kamu kenapa Belajar bahasa Cina Ni Weishenma Shweshi Hanyu Ni Chai Nari Ni Chai Nari Shweshi Selanjutnya Hu Tadi Sudah Ada Shai Shainya ini Nada Dua Shai Shai Ada yang mau mencontohkan Kalimatnya Ta Shai Nah oke Simple Bisa pakai subjek Ta Ta men Ni men Kayak tadi ada Ta Shai Nah Ta Shai Dia siapa Ta ini kan Dia perempuan ya Ta Shai Hu Ishi Atau Ni Shai Ni Shai Kamu siapa Gitu Kalau mau jadi orang sombong ya Ni Shai Lalu Hu Ada yang tahu Hu Bagaimana Cenmeyang 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 ini Lebih kayak ke Proses kita Kayak misalkan Ada yang mencontohkan Kalimatnya Proses kayak kita Lagi melakukan Selatu Bisa juga Woman Ichi Shai Cenmeyang Kita belajar sama-sama nih Gimana Nah oke Itu bisa juga Woman Ichi Shai Cenmeyang Cenmeyang Kita belajar sama-sama yuk Gimana Bisa juga Kayak Dia mau Mempertanyakan Progres kita dalam belajar Berarti Ni Shai Si Cenmeyang Ni Shai Si Cenmeyang Cenmeyang Ini kayak Kita Misalkan punya kakak Yang sudah bisa Belajar Belajar Mandarin Lalu Dia nanya ke kita Ni Shai Si Cenmeyang Saya merasa Bahasa Mandarin Sangat sulit Tergantung dari teman-teman Oke Jadi itu adalah 5W per 1H Di bahasa Mandarin Ada What Adalah Cenme Ini penggunaannya Ni Shai Si Cenme Lalu When Kapan Ada Cenme Shau Ni Shau Shau Shui Han Yuk Lalu ada Cenar Cenar artinya Dimana Ni Cenali Shui Cenar ini bisa berupa Cenar atau Cenali Artinya dua-duanya sama Artinya dua-duanya Yaitu dimana Ni Cenali Shui Ni Cenar Shui Artinya Kamu belajar dimana Lalu ada Why Kenapa Ada Waisenme Ni Waisenme Shui Han Kamu kenapa Belajar Bahasa Mandarin Ada Selanjutnya Shui Ada Hu Artinya Siapa Ta Shui Nisi Shui Lalu selanjutnya Ho Artinya Cenami Yang Bagaimana Woman Ichi Shui Si Woman Ichi Shui Si Pa Nah ini Biasanya Kalau gini-gini Itu ada Ini maaf ya Agak ke grammar sedikit Tapi ini Gak terlalu mendalam Ada Pa Pa Ini Kayak Kalau kita ngasih saran Ke orang lain Kita menggunakan kalimat Pa Pa Seperti ini Oke Ini artinya Pa Gak pakai nada Woman Ichi Shui Si Pa Cenami Yang Kita belajar sama-sama aja Yuk Gimana Sebenarnya Gak pakai Pa Juga bisa Tapi untuk lebih formal Kita pakai Pa Juga Gak Gap Apa Oke Terserah Teman-teman Untuk yang Asli awal Gak terlalu Dipermasalahkan Woman Ichi Shui Si Pa Cenami Yang Kita belajar sama-sama Yuk Gimana Atau bisa juga Nih Shui Cenami Yang Kamu belajarnya Gimana Kayak Seseorang Menanyakan Progres Belajar Kepada kita Kayak Misalkan Kakak kita Atau orang tua Kita Menanyakan Progres Belajar Kita Kalian Bisa Jawab Wosue Si Hen How Saya Belajar Sangat Baik Atau Wosue Si Hen Nuli Nuli Itu artinya Rajin Oke Bisa juga Oke Ini tadi 5W Plus 1H Dalam Bahasa Mandarin Semoga Teman-teman Bisa Dicatat Juga Atau Diingat Karena Nanti Bakal Pakai Kedepannya Oke Karena Sudah Masuk Waktu Istirahat Kita Istirahat Dulu Ya 5 Menit Kalau Teman-teman Mau Kebelakang Atau Mau Minum Dulu Silahkan Oke 5 Menit Istirahat Silahkan Halo Kita Mulai Lagi Sudah 5 Menit Istirahat Kita Mulai Lagi Tadi Lanjut Text Yang Tadi Banyak Text Malam Ini Text Tapi Gampang Gampang Kok Enggak Yang Susah Oke Lanjut Ke Text Yang Tadi Sebentar Cari Dulu Nah Ini Dia Tadi Kan Ini Ada Tongshui Artinya Adalah Siapa Dan Tongshui 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 Artinya Classmate Atau Student Schoolmate Atau Teman Sekolah Kita Teman Sekelas Kita Nah Lalu Kembali Ada Chuyun Dan Lina Chuyun Tadi Kalau kalian ingat Adalah Congkoren Lina Adalah Taikoren Taikoren Maaf 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 Fakoren Nah Chuyun Dan Lina Aku contohkan Dulu ya Nanti Kalian Coba Praktikan Lagi Berdua Berdua Chuyun Pertama Lina Lina Ta Si Si Lina Menjawab Ta Si Wotongshui Lalu Si Chuyun Menjawab Ta Si Nakuoren Lalu Ta Si Tai Koren Chuyun Bertanya Lagi Ta 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 Han Ma Ta Ya Si Si Han You Nah Sekali lagi Kulang Chuyun Dari Chuyun Lina 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 Terakhir Chuyun 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 Sudah Dicontohkan Coba Aku mau Yang berdua Berdua Dari Dua Pertama Siapa Silahkan Teman-teman Yang mau Menjawab Yang mau Mencoba Saya Kak Kak Desi Oh Kak Regina Ya Maaf Satu lagi Siapa Jadi Siapa Tuh Ada dua Tadi Kalau gak Salah Suaranya Shakila Kak Oh Shakila Ya Oke Kak Regina Sama Kak Shakila Kak Regina Jadi Chuyun Untuk Shakila Jadi Lina Oke Silahkan Kak Regina Mulai Lina Tasha Sei Sei Tasha Wotong Tasha Na Koren Tasha Tai Koren Ta Ye Tai Koren Tasha 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 Terima kasih telah menonton! 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 Saya, Kak. Kak Desi, ya? Ya. Oke, satu lagi. Boleh, saya, Mas. Oke, Kak Reza, ya? Boleh, saya, Mas. Boleh, boleh. Ini Muhammad... Ya, siap. Muhammad siapa ya? Maaf. Iya, benar. Reza, Reza. Oke, silahkan. Kak Reza. Ya, benar. Oke, Kak Reza. Untuk Kak Desi tadi jadi Chuyun. Terus Kak Reza jadi Lina, ya? Silahkan. Lina, ta shi shi? Ta shi wo tong shu? Ta shi na guo ren? Ta shi tai guo ren? La ye sue shi han yu ma? Ta ye sue shi han yu. Nah, oke. Bagus, dua-duanya. Nadanya sudah benar, pelafalanya sudah benar. Coba sekali lagi kita tukar, ya. Kak Reza jadi Chuyun. Terus Kak Desi jadi Lina. Oke, oke. Oke, oke. Lina, ta shi shi? Ta shi shi? Sorry, sorry. No, ba. Ta shi wo tong shui. Tong shui. Tong shui. Tong shui. Tong shui. Ta shi na guo ren? Ta shi tai guo ren? Tai guo ren? Lanjut. Ta shi tai guo. Yang ini. Ta... Ta ye... Ta ye... Oke, yang mana maksudnya? Yang ini? Taye. Ya, taye. Taye, sue si hanyu ma? Taye, sue si hanyu ma? Taye, sue si hanyu ma? Nah, oke. Sedikit tadi ada kebelipat yang kalau nggak salah yang... Taye kuo, Ben. Taye kuo ya? Taye kuo ya? Taye kuo ren. Taye kuo ren. Taye kuo ren. Nah, oke. Nggak apa-apa. Tapi sudah benar. Yang lainnya sudah benar. Untuk Kak Reza dan untuk Kalisi, terima kasih banyak. Uyongsi ya. Tadi Kak Reza mau nanya apa, Kak? Silahkan. Nggak, kalau... Biasanya kalau yang... Contoh kayak pertanyaan yang ada emangnya ini... Emangnya ini ada nada ya nggak, Mas? Kalau misalnya contohnya kayak... Nggak ada. Taye kuo si hanyu ma? Nggak ada ya? Biasanya. Nggak ada, nggak ada. Jadi... Taye kuo si hanyu ma? Manya itu malah pendek. Taye kuo si hanyu ma? Tapi karena pertanyaan, kadang itu kayak naik gitu loh. Taye kuo si hanyu ma? 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 Ya, kayaknya naik ya. Ma? Ya, gitu. Oke, makasih banyak, Kak Reza sama Kak Desi. Sudah sangat baik. Oke. Ada wenti. Ada dua wenti atau... Arte wenti. Nah, kita... Baca dulu. Lina tetong sue si hanyu ma? Sama yang ter kedua. Taye sue si hanyu ma? Nah, oke. Siapa nih yang mau menjawab? Langsung dua pertanyaan. Silahkan. Semua jawabannya ada di teksnya tadi. Lina tetong sue si hanyu ma? Dan, classmate-nya Lina berasal dari mana? Terus, taye sue si hanyu ma? Dia juga belajar bahasa Mandarin enggak? Nah, gitu bahasa simpelnya. Silahkan. Pada siapa yang mau menjawab? Tahu, aku tunjuk aja nih. Yang... Atau ada yang... Kayaknya sudah ada yang on mic tadi? Iya, Kak. Boleh. Oke, Kak Pauline ya. Iya. Silahkan. Yang pertama, Lina tetong sue tak koren. Wah. Yang kedua. Oke, lanjut aja dulu enggak apa-apa. Baik. Taye sue si hanyu ma? Oke. Taye sue si hanyu. Hanyu. Terima kasih banyak, Kak Pauline. Sudah benar tadi. Cuma yang pertama tadi ketinggalan sehnya, Kak. Seh yang ini. Oh. Nah, ini. Maaf. Seh. Nah, ini kan to be-nya. Kayak is gitu loh. Nah, jadi kalau ini ketinggalan kurang lengkap kalimatnya. Nah, tapi tadi sudah benar kok. Lina tetong sue si na koren. Ta se tai koren. Kalau ta tai koren bisa juga ngerti juga orang. Tapi kalau misalkan dalam grammar yang benar, ada sehnya. Ta se tai koren. Nah, gitu. Oke. Kak Pauline ya. Baik, Kak. Oke. Terima kasih banyak. Selanjutnya kita belajar sedikit tentang grammar. Tapi masih sederhana kok. Yang pertama ada subject plus verb plus object. Nah, ini teman-teman mungkin gampang aja mengertinya. Ini kita baca dulu ya. Ini ada, ini lina. Verbnya seh atau to be seh. Nah, objeknya apa? Objeknya adalah fa kuo liu sue sheng. Nah, jadi lina seh, fa kuo liu sue sheng. Atau kalau verb sama objek ini digabung jadi predikat. Oke. Nah, yang kedua. Subjectnya ni, kamu. Chau. Ini chau ya. Chau. Chau. Ini chau. Chau itu nada empat. Eh, salah. Chau. Nah, chau. Ini chau. Chau ini manggil atau call. Atau, ya. Manggil. Ni chau shen me ming ze. Oke. Chau-nya ini adalah verb. Oke. Terakhir. Wo shuè xi ying yu. Atau ini paling sederhana ya. Kayak yang kita sering pakai buat contoh. Wo adalah subject. Verb adalah shuè xi. Eh, shuè xi adalah verb. Ying yu adalah objeknya. Nah, jadi wo shuè xi, ying yu itu terdiri dari subject, verb, dan objek. Nah. Biasanya juga ada adverb. Adverb itu kayak gimana? Adverb itu kayak pu. Pu yang tadi tidak artinya. Itu adalah adverb juga. Atau ye. Atau juga artinya. Atau bisa ici. Adverb ini tambahan kata ya maksudnya. Adverb. Atau sama dalam bahasa Inggris juga. Nah, pu ada ye, ada ici. Atau ada juga yang terakhir aku mau menambah. Hai. Hai. Wo hai. Hai. Nah. Contohnya seperti apa? Wo pu shuè xi. Vayu. Vayu. Oke. Wo pu shuè xi vayu. Dimana pu disini juga adalah. Eh, pu disini adalah adverbnya. Shuè xi adalah verbnya. Ing. Eh. Vayu adalah objeknya. Lalu lanjut lagi. Ta ye she. Congkoren. Congkoren. Ta ye she. Congkoren. Dia juga adalah orang Cina. Atau dia juga orang Cina. Shu disini untuk memenuhi verbnya disini. Tadi kan sebenarnya kalau kita bilang ta ye chongkoren juga bisa. Nah, tapi kalau dalam grammar. Untuk grammar. Grammaritiknya. Itu kita menggunakan shu sebagai verbnya. Supaya lengkap penggunaan kalimatnya. Yang ada subject. Ada verb. Ada object. Ada adverbnya juga. Nah, terus lanjut lagi ada. Ta men ichi shuò hanyu. Ichi disini berperan sebagai adverb. Nah. Ta men ichi shuò hanyu. Berarti mereka bersama-sama shuò jadi verbnya. Jadi belajar. Eh, jadi speak. Atau berbicara. Hanyu adalah objectnya. Atau bahasa Cina. Jadi, mereka bersama-sama berbicara bahasa Cina. Atau mereka saling berbicara bahasa Cina. Nah, ini adalah penggunaan kalimat ma. Kalimat ma dalam intinya tinggal yang seperti ini. Kayak kita ambil misalkan. Ni shuò shi hanyu. Oke. Kita bikin dari kalimat positif, negatif, ke pertanyaan. Oke, gitu. Nah, ada kata yang kalimat positifnya. Ni shuò shi hanyu. Lalu kita ubah ke negatif. Tinggal kita tambah pu. Ni pu. shuò shi. Eh, salah. Maaf. Ni pu. Shuò shi hanyu. Oke. Lalu, kalian pertanyaannya bagaimana? Tinggal kita tambah ma pada kalimat yang positif ini. Ni shuò shi hanyu ma. Nah, oke. Kayak kita ambil contoh. Ada lagi kita di bawah sini aja ya. Taman ichi shuò shi hanyu. Nah, oke. Siapa nih teman-teman yang mau merubah ini ke kalimat negatif dan kalimat pertanyaan? Silahkan. Siapa yang mau mencoba? Oh, belum bisa itu ya? Maaf, maaf, maaf. Aku ulangin dia. Ini adalah. Taman ichi shuò shi hanyu. Oke. Maaf. Aku kira sudah bisa. Karena ini kata-kata yang sudah dipelajari di babab juga sebelumnya. Oke. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalkan teman-teman ada yang nggak ngerti, atau misalkan belum bisa menangkap maksud hanyu-nya, bilang aja. Nanti aku tuliskan itunya. Pinginnya. Oke. Saya. Maaf, nggak muncul di sini. Saya. Aulia. Oh, Aulia. Silahkan. Aulia. Ini ada kalimat. Taman ichi shuò hanyu. Lalu dirubah ke yang pertama kalimat negatif. Gimana? Taman pu ichi shuò hanyu. Oke. Aku tulis dulu ya. Taman pu ichi shuò hanyu. Artinya apa nih? Taman pu ichi shuò hanyu. Pu ichi shuò hanyu. Oke. Artinya apa? Kak Aulia. Taman. Taman kan mereka. Tidak. Ichi. Bersama. Oke. Shuò hanyu. Speak. Berbicara. Ciba-bicara. Oke. Artinya ya mereka nggak bersama-sama. Nggak barengan gitu lah. Mereka nggak barengan berbicara bahasa Cina. Oke. Yang terakhir dirubah ke kalimat pertanyaan. Tinggal ditambah ma. Pada kalimat positif. Gimana? Taman iji shuò hanyu ma. Nah. Taman iji shuò hanyu ma. Shuò hanyu ma. Oke. Taman iji shuò hanyu ma. Oke. Terima kasih banyak Kak Aulia. Iya. Tiga-tiganya sudah benar. Oke. Mantap. Kita coba lagi. Coba lagi yang mana ya. Nah. Ini deh. Kita ubah dari kalimat negatif. Ada. Ada. Wopu shuò hanyu. Oke. Wopu shuò hanyu adalah kalimat negatif. Yang artinya saya tidak belajar bahasa Mandarin. Atau bahasa Cina. Lalu aku mau berubah ke kalimat positif dan kalimat pertanyaan. Siapa nih yang mau menjawab? Aku Kak. Oke. Siapa nih? Maaf. Nggak muncul di aduk. Syakila Kak. Oh Syakila ya. Silahkan Syakila. Wopu shuò hanyu. Dirubah ke pertama ke kalimat positif dulu. Wopu shuò hanyu. Nah oke. Sederhana ya. Wopu shuò hanyu. Oke. Lalu dirubah ke kalimat pertanyaan. Wopu shuò hanyu. Nah oke. Wopu shuò hanyu ma. Agak aneh juga ya. Karena nanya ke diri sendiri. Wopu shuò hanyu ma. Tapi sudah benar. Kak Syakila. Mantap. Luar biasa. Terima kasih banyak Kak Syakila. Oke. Tadi sudah teman-teman juga sudah mendengarkan dan sudah menjawab bagaimana merubah dari kalimat positif ke kalimat pertanyaan ke kalimat negatif. Juga tadi ada dari kalimat negatif dirubah ke pertanyaan dan dirubah ke kalimat positif. Sampai disini apa teman-teman ada yang mau bertanya dulu nih sebelum kita lanjut ke bagian selanjutnya? Belum. Belum ada ya. Kalau ada pertanyaan yang masih membingungkan bilang aja atau chat aja. Insya Allah nanti aku usaha buat dijawab. Oke. Selanjutnya. Ini ada supplementary vocabulary. Ini jadi ada ryu. Ada hanyu. Teyu. Italiyu. Ada sipanyayu. Nah, jadi dalam minggu lalu kalau nggak salah aku pernah bilang yu, 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 yu itu adalah penggunaan untuk language. Artinya ryu, ryu ini bahasa negara r, r ini negara apa? R itu adalah negara Jepang. Gimana Jepang? Ada yang tahu Jepang apa nama dalam bahasa Mandarinnya? Rupen. Rupen, betul. Rupen. Ini riben. Nah, kalau bahasa Latinnya riben. Sebentar, aku tulis innya dulu supaya teman-teman tahu. Nah, rupen, rupen. R-nya di sini nada dua, pen-nya di sini nada tiga. Nah, jadi rupen, rupen, atau rupen. R sama rupen. Nah, selanjutnya ada apa tadi? Maaf. Ini. Han, yu, han, yu, han, yu. Nah, di sini hati-hati. Ada han, yu, ada han, yu, han, yu. Nah, han di sini apa? Han di sini adalah hannya untuk Korea. Bukan han-nya untuk Cina. Kan beda. Ada han-nya nada empat. Han nada empat itu adalah han. Han untuk han, yu. Ini, han-nya untuk ini. Dan, han-nya nada dua. Itu untuk han kuo. Nah, beda ya. Ini hati-hati, teman-teman, ketika membaca. Nanti ada han, ada han. Untuk han, atau han-nyu. Itu untuk mandarin, atau bahasa Cina. Untuk han, ya ini untuk negara Korea Selatan. Atau kalau ini berarti han kuo. Han kuo. Han kuo. Han kuo. Oke, ini Korea Selatan. Selanjutnya ada han-nyu. Berarti han. Nah, ini nama negaranya. Ini nama bahasanya. Oke. Nah, selanjutnya ada te-yu. 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 Te-yerman, ya. Te-yu adalah bahasa Jerman. Untuk negaranya, ada yang tahu? Apa? Te-kuo. Nah, betul sekali. Te-kuo. Te-nya nada dua. Kuo-nya nada dua juga. Te-kuo. Te-kuo. Nah. Selanjutnya ada ita. Ita-li-yu. Ita-li-yu. Artinya bahasa Italia. Kalau bahasa Mandarinnya apa nih? Hanyi. Itali. Oh, oke. Bahasa Mandarin dari Italia maksudnya? Itali. Italia. Itali. 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 Ini tinggal ditambah aja. Itali. Ditambah yuk. Itali yuk. Untuk negaranya berarti ini Itali ya. Oke. Selanjutnya ada si-pan-yayu. Si-pan-yayu. Si-pan-ya. Si-pan-nya apa? Si-pan-nya. Si-pan-nya adalah Spain. Atau Spanyol. Ditambah yuk. Yuk adalah penggunaan untuk bahasa. Berarti bahasa Spanyol adalah si-pan-yayu. Nah, oke. Siapa nih teman-teman yang mau mencoba menjawab? Eh, menjawab. Bukan sih. Membacakan. Dari Eryu sampai si-pan-yayu. Saya. Oke, silahkan. Siapa ya ini ya? Kaulia. Oh, Kaulia ya. Oke. Kayaknya aku harus ngapalin suara-suaranya nih. Oke, silahkan Kaulia. Dari Eryu sampai si-pan-yayu. Silahkan. Eryu. Oke. Hanyi. Oke. Teyu. Oke. Kita Rijit. Oke. I-pan-yayu. Si-pan-yayu. Si. Coba lagi. Si-pan-yayu. Nah, oke. Sudah benar. Sudah. Makasih banyak, Kaulia. Makasih banyak, Kaulia. Sudah sangat bagus. Oke. Selanjutnya, ini ada Inclass Activity. Kayaknya ini PR aja deh ya. Oke. Wah, lumayan banyak nih. Nah, ini kita latihan. Untuk yang ini. Yang ini dulu deh. Supaya kalian nggak kebanyakan PR-nya. Nah, ini ada Chongkuo. Ada Chongkuo Ren. Ada Hanyu. Nah, berarti di sini adalah nama negara. Di sini adalah nama negara plus orang. Di sini adalah nama bahasa. Nah, siapa teman-teman yang mau menjawab nih? Saya. Oke. Siapa ini ya? Hanyu. Oke. Oke. Hanyu. Oke. Yang ini? Hanyu. Hanyu. Bahasa-nya? Hanyu. Bahasa-nya Hanyu. Apa? Apa? Kan ini Han Kuo. Yang ini Han Koren. Nah, ini bahasanya. Tadi Han. Hanyu. 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 Nah, ya. Hanyu. Oke. Yang ini? Fa. Di sini ada Fa. Berarti di sini? Fa Ayu. Oke. Di sini Fa Ayu. Untuk bahasanya ya. Berarti. Nah, kalau yang di tengah. Apa nih? Fa Ayu. Ayo. Kira-kira apa nih? Fa. Fa. Fa Ayu. Fa Ayu apa dulu Fa Ayu? Fa Ayu. Halo? Saya D, Kak. Oke. Oke. Siapa ya? Ini ya? Desi. Oh, Kak Desi ya. Oke, silahkan dilanjut, Kak Desi. Yang ini adalah Fa Ayu. Nah, yang ini. Yang pertama, Fa Kuo. Oke. Yang kedua, Fa Kuo. Fa Kuo Ren. Oke. Jadi, ini Fa Ayu. Oke. Yang ini, Kak Desi. Yang kiri. Taikuo. Oke. Taikuo Ren. Oke. Ta Yu. Oke, betul. Terakhir. Mei Kuo. Mei Kuo. Berarti? Yang tengah? Ko Ren. Mei Kuo Ren. Ying Yu. Oke. Atau Mei Yu sama juga. Atau Ying Yu sama juga. Oke. Terima kasih banyak tadi, Kak Desi dan Kak Uli ya. Satu lagi tadi ya. Sudah menjawab. Oke. Terima kasih banyak. Nah, disini lagi ada. Ini gampang sih. Wo Shui Si Hanyu. Ni. Ni apa nih? Ni Senme. Atau Ni Shei. Ayo. Siapa yang mau jawab? Kita kasih dua-dua deh ini deh. Supaya kebagian banyak. Siapa duluan? Oke. Siapa? Siapa namanya dulu ya? Desi. Oke, Desi. Silahkan. Nomor satu dan nomor dua. Ayo. Wo Shui Si Hanyu. Ni Na. Oke. Ni Shui Si Fa Yu Ma. Oke. Betul sekali, Kak Desi. Makasih banyak. Mantap. Yang pertama, Wo Shui Si Hanyu. Ni Na. Yang kedua, Ni Shui Si Fa Yu Ma. Nah. Nomor tiga dan nomor empat. Ta Shea. Alapaleng. Oke. Ta Shea. Siapa ya ini ya? Maaf. Aulia. Aulia atau? Aulia, Aulia dulu. Aulia. Ta Shea Si. Oke. Ta Shea Si. Nomor empat. Ni Shui Na Kuo Ren. Oke. Ni Shui Na Kuo Ren. Oke. Makasih banyak, Kak Aulia. Nomor lima dan nomor enam. Ayo. Siapa? Buka. Oke. Sakila. Silahkan. Nah, oke. Ni Shui Na Kuo Ren. Ni Shui Na Kuo Ren. Apa? Ni Shui Na Kuo Ren. Apa? Kira-kira. Ma. Ya, Ma. Betul. Ni Shui Na Kuo Ren Ma. Kamu orang Jepang ya? Kamu orang Jepang ya? Nah, gitu. Oke. Mang cemunya, Kak Sakila. Sudah. Mantap. Terakhir yuk. Nomor tujuh sama nomor lapan. Aku, Kak. Oke. Kak Feby, silahkan. Ni Shui Na Kuo Ren. Terus yang nomor lapan. Ni Shui Na Kuo Ren. Kurang tepat. Coba. Nomor tujuh lagi. Dari nomor tujuh. Nah, nomor tujuh. Se Han Kuo Ren. Se Han Kuo Ren. Kira-kira apa? Nah. Nah. Se Han Kuo Ren. Kurang tepat. Coba. Kalau gini. Se Han Kuo Ren. Se Han Kuo Ren kan. Berarti. Ada orang Korea ya. Han Kuo Ren orang Korea. Se Han Kuo Ren. Nah, biasanya. Itu bisa digunakan. Se Se Han Kuo Ren. Se Se Han Kuo Ren. Artinya. Siapa yang orang Korea. Oke. Paham ya? Oh. Iya. Oke. Nah. Nomor delapan. Ni Shui Si. Apa nih? Ini berkali-kali dibulangin nih. Tadi di contoh. Ni Shui. Ni Shui. Ni Shui. Ni Shui bisa. Kalau ni. Kalau ni Shui. Ni Shui Shui. Kamu belajar siapa? Eh. Oh iya. Astagfirullah. Ni Shui Shui apa? Ni Shui Shima. Nah. Ni Shui Shima bisa. Ni Shui Shishen. Ni Shui Shishen. Nah. Iya. Ni Shui Shishen. Tapi Ni Shui Shima juga bisa kok. Oke. Terima kasih banyak Kak Feby. Iya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menjawab tadi. Luar biasa. Sudah semangatnya. Nah. Karena sudah pukul 20.30 WIB juga. Dan sudah waktunya selesai. Lalu untuk PR. Tidak lupa. Memberikan PR. Pada teman-teman. Nah. Di sini. Ni Shui Shih. Ini tinggal diisi aja. Sama yang di sini. Mau Riu. Mau Hanyu. Mau Tiu. Itu terserah. Atau kalian mau mencari di Google. Ada kosa kata baru. Misalkan kalian mau mencari Brazil. Brazil tuh bahasa Mandarinnya apa. Kalian rubah ke bahasa Brazil. Dalam Mandarinnya apa. Silahkan. Tapi kalau mau gampang. Yang langsung aja. Riu atau Hanyu. Atau apa. Silahkan. Nah. Ni Shui Shima. Ini kan tinggal ngulang-ngulang aja. Kalian tinggal nulis yang sebelah kanannya aja ya. Gak usah yang ininya. Langsung yang ada titik-titiknya aja. Titik-titiknya ini diisi sama. Sesuai dengan pilihan kalian apa. Gak ada benar salahnya. Yang penting kalian ngikutin ini. Dan kalian isi sesuai. Dengan bahasa-bahasa yang ada di sini. Atau kalian mau nambah sendiri bahasanya silahkan. Oke. Ini. Ini cukup yang. Satu. Dua. Ini nomor satu. Nomor. Kita cari yang agak panjang aja ya. Supaya kalian sekali-sekali nulis aja. Gak usah. Nah. Ini. Yang ini. Bentar. Aku carikan dulu ya. Nah kalian nomor dua, nomor tiga, nomor empat aja. Nomor satunya gak usah. Karena nomor satu itu kurang lebih sama kayak nomor dua. Oke. Jadi kalian nomor dua, nomor tiga, nomor empat aja. Oke. Nah nomor duanya itu langsung yang sebelah kanannya aja. Jadi gak usah lagi kalian tulis yang sebelah kiri. Langsung sebelah kanannya aja. Ini suo hanyu ma contohnya. Wo suo ingyu. Wo pu suo ingyu. Nah gitu-gitu aja contohnya. Nah kalau yang ini. Ini rense. Nah ini diganti nama orang. Kayak tadi kan kita sudah belajar. Ada lina, ada aming, ada wang. Atau siapa. Terserah kalian masukkan nama orang ya. Nah. Di sini masukkan nama orang, nama orang aja. Nah nomor empat. Sampai tane ya. Sampai tane. Taye rense. Taye rense siapa nama orangnya? Taye pur rense siapa nama orangnya? Nah nomor empat. Wo suo. Wo suo apa? Nah wo suo ini aku mau nulis sekalian nulis Indonesia. Indonesia. Nah jadi gini. Indonesia. Nanti aku kirimin hansenya di grup juga. Indonesia. Nah oke. Indonesia ini bahasa Indonesia. Ini artinya Indonesia. Dalam mandarin tapi. Supaya kalian membiasakan juga nih. Kalian kalau ketemu hansen ini. Nggak bingung lagi. Ini hansen apa. Jadi inilah. Ini in. Ini tu. Ini ni. Ini si. Ini ya. Jadi in tunisia. Gini. Pinyinnya gini. Indonesia. Nah oke. Nah. Nanti kalian semua isi ini. Wo suo. In tunisia ren. Taye seo. Taye seo nya terserah apa. Eh kalau taye seo nya berarti taye seo berarti in tunisia ren juga. Berarti wo sui in tunisia ren. Taye seo in tunisia ren. Oke. Sampai sini ada pertanyaan untuk PR nya. Nomor 2. Nomor 3. Dan nomor 4 aja. Cukup yang sebelah kanannya aja. Nggak usah yang sebelah kirinya. Jadi kalian tulis sekali-sekali aja. Nggak usah diulang-ulang. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan. Itu aja dari aku. Terima kasih banyak teman-teman semua. Atas partisipasinya malam ini. Aku sebagai pengajar. Di sini masih banyak kurang. Masih banyak salah. Mohon dimaafkan. Semoga apa yang aku berikan di sini. Dapat membantu teman-teman. Untuk belajar dalam bahasa Mandarin. Dapat membantu teman-teman. Dalam berproses. Semoga apa yang aku berikan. Bisa bermanfaat. Yang sebesar-besarnya bagi teman-teman. Dari aku pribadi. Mohon maaf. Apabila aku ada kesalahan kata. Kesalahan perbuatan. Yang kurang mengenakan di mata teman-teman. Karena aku juga adalah manusia biasa juga. Yang pastinya banyak sekali kesalahan. Sebelum kita memulai. Karena kita. Eh tadi lupa doa ya. Maaf. Sebelum kita mengakhiri. Kegiatan belajar kita malam hari ini. Marilah kita berdoa. Menurut ajaran. Agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa. Selesai. Berdoa dapat diakhiri. Oke. Terima kasih banyak semuanya. Jangan lupa PR-nya ya. Terima kasih. Berdoa dapat diakhiri. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih. Selesai. Terima kasih. Selesai. Selesai.